Hai Assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau membuat tahu crispy saus telur asin pedas Oke simak videonya ya oke bahannya ini aku pakai cabai rawit sesuai selera ya ini dua butir bawang putih yang udah aku cincang setengah buah bawang bombay ini jahe yang udah aku iris-iris dan dua buah eh telur asin tapi kuningnya aja nanti dan ini tepung untuk goreng tahunya ya dan ini tahu putih biasa yang udah aku potong-potong ini tahunya aku kasih tepung dulu ya sampai rata setelah itu baru digoreng ya pakai tangan aja temen-temen mulai ini ya seperti ini aja udah ya aku goreng dulu ini minyaknya udah panas langsung aja aku goreng goreng sampai matang ya semuanya ya sudah ya nih temen-temen aku angkat ini kita buat saus telur asinnya ya ini aku buka telur asinnya Oh ternyata nggak terlalu masir temen-temen telur asinku jadi kalian kalau membuat pilih yang masir ya Hai karena aku punya nya ini yaudah nggak apa-apa ya dipakai aja yang ini keluarkan semua kuning telurnya setelah itu kita kasih air panas sedikit ya biar dia cair aduk-aduk dulu sampai rata pakai garpu oke setelah ini langsung kita buat sausnya ya oke kita panas tangan minyak dulu ya sedikit aja minyak aku tumis bawang bombaynya dulu karena bawang putih itu cepet kosong banget jadi setelah bawang bombay baru bawang putih oke terus bawang putihnya dan jale oke masak dulu sampai layu dan harum oke masukkan sade setelah itu masukkan kuning telur asin kasih air lagi ya sedikit aku tambahkan sedikit air ya oke masak sebentar karena ini telur asin ku gak seberapa masir ya teman-teman warnanya pucat jadi aku mau sedikit aja kunyit bubuk biar warnanya bagus karena warnanya cantik jadi kuning sedikit aja ya teman-teman tapi kalau enggak suka ya enggak usah ya enggak usah kasih kunyit bubuk oke setelah ini kasih gula garam ya kasih sedikit garam kemudian kasih sedikit gula dan merica lada bubuk secukupnya ya oke masak dulu sampai harum dan mateng diicip dulu ya teman-teman rasanya masak sebentar lagi teman-teman oke teman-teman ini udah mateng ya udah selesai aku matikan kompornya oke selanjutnya kita siramkan saus telur asinnya di atasnya ya seperti ini enak sekali nih teman-teman rasanya di luar ekspektasi ternyata enak dan sama sekali gak amis karena aku tadi pakai kunyit bubuk sama jai ya potongan jai oke kasih sedikit taburan oke teman-teman hasilnya seperti ini tahu crispy saus telur asin pedas oke selamat mencoba ya makasih yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum